Selamat datang kembali di channel Zekgu Berbagi Ilmu Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi IPS kelas 8 di bab 3 semester 2 Yaitu tentang potensi ekonomi maritim di Indonesia Silahkan disimak sampai selesai ya Semoga bermanfaat Kita mulai dulu tentang keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang berlimpah Sehingga memiliki potensi ekonomi maritim yang luar biasa Karena punya keanekaragaman hayati sehingga ada potensi daripada wilayah laut itu sendiri Atau istilahnya maritim Keanekaragaman hayati laut di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor Antara lain yang pertama adalah Indonesia terletak di sekitar garis katulistiwa Sehingga mendapat banyak cahaya matahari Dengan begitu fitoplankton akan tumbuh subur di daerah ini Banyak ikan yang datang untuk memakan fitoplankton tersebut Jadi fitoplankton ini adalah produsen Fitoplankton ini adalah jenis daripada tumbuhan Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton Zooplankton nanti akan dimakan oleh ikan kecil Ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang lebih besar Dan seterusnya yang menjadi kelanjutan daripada rantai makanan di dalam laut Jadi kondisi Indonesia yang terletak di sekitar katulistiwa Ini sangat mempengaruhi Karena dengan letaknya tersebut akhirnya Indonesia mendapatkan cahaya matahari yang cukup Sehingga disitu menjadi habitat daripada fitoplankton Oke jelas ya sampai disini Oke kita lanjutkan Untuk yang kedua Kenapa keanekaragaman hayati laut Indonesia Begitu luar biasa Yang kedua karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terpisah-pisah Anegara kemahayati laut yang unik ini dapat berkembang di pulau-pulau yang saling terpisah tersebut Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Jawa Dari sekian pulau tersebut tentunya banyak wilayah laut Yang berbeda-beda sumber mineralnya Karena apa? Karena airnya juga mengalir dengan berbagai macam komponen atau unsur hara yang berbeda Disitulah nanti akan berkembang Antekaragam hayati laut yang unik juga tentunya berbeda Loh sungainya berbeda yang masuk ke laut Di sungai Kapuas, di Kalimantan Di sungai di Jawa Misalkan ada sungai Ya Bengawan Solo Kemudian masih ada banyak sungai-sungai lain Di pulau-pulau yang terpisah-pisah Bahkan di pulau kecil Sehingga nanti disitulah yang memunculkan adanya keanekaragaman hayati Yang masuk kandungan ABCD Ikannya ini, ini, ini Yang masuk di sungai di pulau Papua Ikannya beda lagi Nah, itu ya sangat mempengaruhi Jadi Indonesia terdiri dari ribuan pulau Itu meningkatkan keanekaragaman hayati laut Yang ada di Indonesia Oke, kita lanjut nomor tiga Yang ketiga Karena Indonesia memiliki banyak gunung Baik di darat maupun di dasar laut Dengan adanya gunung baik di dasar maupun di permukaan ya Istilahnya gunung pada umumnya bukan muncul di tengah lautan dan lain sebagainya Itu juga sangat mempengaruhi kehidupan hayati laut Kenapa? Karena memang dengan adanya gunung tersebut otomatis nanti akan banyak Ya, akan banyak Kehidupan disitu Tentu cuacanya berbeda Kondisi airnya berbeda Panas dan dinginnya nanti berbeda Nah, disitu ada hewan yang mampu dan ada yang tidak Tentu itu sangat mempengaruhi keanekaragaman hayatinya Bisa diterima ya Disini pasti bisa di logika Oke ya Kemudian yang berikutnya Karena Indonesia memiliki wilayah geologis yang beragam Ya, geologis ini berkaitan dengan ilmu bumi Jadi, wilayah geologis itu adalah wilayah yang berdasarkan lapisan bumi Begitu ya Jadi, semakin komplek wilayahnya otomatis hewannya juga semakin komplek Kok bisa? Ya, bisa lah Nyatanya ya Nyatanya kondisi hewan yang ada di Sumatera dan di Kalimantan tentunya berbeda Di Sumatera ada harimau, di Kalimantan tidak Begitu juga Tentunya dengan kondisi wilayah geologisnya Semakin berbeda wilayah geologisnya Otomatis semakin beraneka ragam pula Jenis-jenis hewannya Termasuk hewan yang ada di dalam laut Itu tadi Faktor-faktor yang membuat Indonesia itu memiliki keanegaragaman hayati yang luar biasa Oke, ya Ini khususnya di bidang kelautan ya Karena yang kita bahas adalah tentang laut Oke Kita akan membahas berikutnya Materi berikutnya Yaitu tentang potensi apa saja sih yang ada di Indonesia Ya, dari maritimnya tentunya ya Potensi ekonomi maritim di Indonesia Oke, yang pertama kita bahas Yang pasti umum banyak orang diketahui Yaitu perikanan Oke ya, ini saya berikan warna hijau Karena memang biar berbeda ya Biar yang membaca itu nanti ya Membedakan gitu ya Jadi, oh biar tidak terlewat Maksud saya seperti itu Oke Perikanan di Indonesia ini mencakup Ikan demersal Ikan pelagis kecil Ikan pelagis besar Ikan karang Udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi Itu Yang paling banyak ditemui di Indonesia Karena berbagai macam jenis itu Sudah masuk ke negara lain Alias sudah di ekspor Oke ya Yang disini yang akan saya bahas nanti adalah Ikan demersal dan ikan pelagis Pengertiannya Ya, dan contoh-contohnya Loh pak, kenapa sih Cuman hanya itu saja yang dibahas Loh, yang lain kan sudah jelas Istilah itu kan tidak asing Ikan karang Udang, lobster, kepiting, rajungan Nah, itu kan sudah jelas Cumi-cumi, sudah jelas Di pasaran pun sudah banyak Kita sudah sering melihat berita Tetapi kalau istilah Ikan demersal itu apa pak Nah, itu kan yang belum tahu Jadi, yang perlu saya bahas adalah Kelompok ikan demersal Dan kelompok ikan pelagis Ya, kecil dan besar Kita mulai dulu dari Kerompok ikan demersal Ikan demersal itu adalah Jenis ikan yang sebagian besar Dari masa kehidupannya Itu berada di dasar Atau dekat dasar perairan Ya Disini saya ambilkan contoh Adalah ikan kakap merah Dan bawal putih Jadi mereka itu Ibarat manusia itu Yang menghabiskan hari-harinya Itu di dasar Ya Hidupnya manusia Itu Oh, di kampung ini Nah, itu ibaratnya Ibaratnya Ikan itu ya seperti itu Dia itu hidupnya di dasar Terus Begitu Jadi Dia bukan tipe ikan Yang suka berada di permukaan air Ikan demersal ini adalah Ikan yang selalu hidup di dasar air Nah Oke ya Itu diingat Demersal Diawali dengan huruf D Berarti dia Di dasar Nah, itu juga mengingatnya Lebih mudah Demersal Dasar Permukaan Air Nah, begitu ya Oke Itu contohnya Ada gagap merah Bawal putih Oke Sekarang Akan kita pelajari Yang ikan pelagis Ya Oke Nanti akan saya berikan contoh Ikan pelagis kecil Dan pelagis besar Ya Tentu sebenarnya mudah Pelagis kecil Pelagis besar Duh, ini kan tentang ukuran Kalau kita sudah tahu Ukurannya itu besar Ya, berarti kan masuk pelagis besar Tetapi nanti Akan kita perjelas Akan kita Permudah Begitu ya Oke Ikan pelagis Itu adalah jenis-jenis ikan Yang sebagian besar Dari siklus hidupnya Atau masa kehidupannya Itu berada di permukaan Atau dekat permukaan air Kalau Kalian Melihat Ikan Yang sering muncul di permukaan Itu namanya ikan pelagis Kalau besar Sebut saja itu ikan pelagis besar Kalau kecil Ikan pelagis kecil Di semua wilayah Pasti ada ikan pelagis Di Kalimantan Di Sumatera Di mana saja Di Jawa Pasti Orang pernah melihat ikan pelagis Karena apa? Karena memang yang bisa dilihat Hanya ikan pelagis Kalau ikan demersal Mana bisa dilihat? Karena dia di dasar Ikan pelagis bisa dilihat Karena memang dia Masa hidupnya itu di permukaan Ya, paham? Paham ya Sampai disini Oke Jadi kita lanjutkan Contohnya Ikan pelagis kecil Itu contohnya Ikan layang Kembung Selar Tembang Lemuru Teri Dan ikan terbang Dan kalian bisa menyebutkan Sesuai dengan wilayah kalian masing-masing Yang ada di tempunak hulu Sebutkan saja Ikan yang pernah kalian lihat Di permukaan air Di sungai Pun boleh Jadi Tidak usah Di persulit Ya Oh pak Oh pak Di Kalimantan Adanya ikan Seluang pak Yaudah Kalau itu hidupnya di permukaan air Berarti ikan tersebut juga Termasuk ikan Pelagis Kalau ikan itu kecil Pelagis kecil Gitu ya Kita bermudah Oke Sekarang bapak akan menjelaskan tentang ikan pelagis besar Oke Ikan pelagis besar Itu contohnya ikan tuna Cakalang Tongkol Tengiri Cucut Marlin Layaran Ya Sarden Itu contoh ikan-ikan pelagis besar Dia hidup juga di permukaan Tetapi fisik mereka Ikan-ikan tersebut besar Ya Dan antara yang besar dan kecil ini Ukurannya apa? Ukurannya Jadi Ini termasuk yang satu ini Kecilnya memang kecil Hampir lembut Tipis Gitu Dan yang ikan pelagis besar Macam tongkol Ini tidak seberapa besar Ada yang Satu Jempol Kaki Manusia Dewasa Ya Bukan kaki jempol bayi Nah itu ikan Pelagis kecil Ya Kalau jempol bayi Ini Tongkol disini kan Ya Satu Kaki Ya Besar-besar kaki Nah Itu termasuk ikan pelagis Besar Oke Kita lanjutkan Untuk yang kedua Pariwisata bahari Tentunya Untuk pelajar SMP Sudah pernah dengar semua Ya Pariwisata Oke Kalau bahari Belum tentu Ya Kalau bahari Disini bapak Garis bawahi Bapak Mudahkan saja Bahari itu Kaitannya dengan laut Nah Sudah Itu Itu yang paling Mudah dipahami Ya Jadi Pariwisata bahari ini Kalau diartikan ya Pariwisata laut Gitu saja Ya Jadi apa saja sih Pariwisata yang di laut itu Nah Ada banyak Ya Tetapi yang kita Bahas Yang umum Atau yang banyak Laku di pasaran saja Tidak perlu kita Membahas Yang kira-kira Susah ditemukan Secara umum Siswa A menjawab Dengan Jawaban yang Apa Yang susah Diterima oleh umum Ya itu nanti Tidak bisa diterima oleh Orang lain Yang umum-umum Saja Ya Oke Kita mulai dari penyelaman Penyelaman Yang paling populer Itu adalah tentunya Tentang pengamatan Terumbu Karang Siapa sih yang Tidak kenal Terumbu Karang Kalau siswa kelas 8 Tidak kenal Terumbu Karang Silahkan kembali Ke kelas 7 Belajar dulu Di kelas 7 Karena kelas 7 Sudah pernah diajari Tentang Terumbu Karang Kecuali kalian Tidak masuk Tidak masuk pun Pasti Juga akan Bertanya Kepada kawannya Lu kemarin Pelajarannya apa Oh Terumbu Karang Ada Di pelajaran Kelas 7 Oke Wilayah Indonesia Wilayah Indonesia Yang kaya akan Terumbu Karang Banyak ya Tapi disini Yang bapak sebutkan Hanya 3 Ya Karena Ini Yang saat ini Sedang terkenal Itu ya Yang pertama Raja Ampat Itu di wilayah Papua Ini bahkan Terkenal sampai Keluar negeri Kalau kalian Di Indonesia Ini tidak kenal Ya sudah lah Berarti kalian memang Istilahnya Tidak pernah Mengikuti Berita Begitu ya Yang kedua Ini wakat tobi Ini ada di Sulawesi Tenggara Ya Tenggara Itu antara Selatan dan Timur Tidak usah Bingung Oh kok ada Istilah Tenggara Kalian kalau Tidak tahu Arah juga Kembali juga Ke kelas 7 Di kelas 7 Sudah diajari Tentang peta Itu harus tahu Oke Serta Daerah Wilayah Sika Itu daerah NTT Nusa Tenggara Timur Oke Kita menuju Ke aktivitas Pantai Ini adalah Pariwisata Bihari Yang kedua Aktivitas Pantai Ya Jadi Aktivitas Pantai Ini adalah Yang kita bahas Pantai Ya Pantai itu Identik Dengan Adanya Pasir Ya Dan Laut Ya Karena ada Wilayah Pantai itu Di pinggir Sungai Jadi Kalau yang dimaksud Di sini Ini hanya Untuk memberikan Pemahaman yang jelas Kepada kalian Bahwa Pantai di sini Adalah Di identik Dengan suatu Wilayah yang luas Dimana Di situ Terhampar Sebuah Ya Hamparan yang Sangat luas Pasir Yang Berbatasan Langsung Dengan Wilayah Laut Itu Pantai Yang dimaksud Di sini Jadi Banyak orang Berwisata Ke situ Main Pasir Mandi Ya Untuk Refreshing Untuk Menghilangkan penat Di pikiran mereka Pekerjaan mereka Ya Kesibukan mereka Di situ Ya Jadi Ini memiliki potensi Yang sangat luar biasa Ya Masyarakat Banyak yang berlibur Ke pantai Bersama keluarga Karena Sekali Sekali Belibur Ya Bersama-sama Anggota keluarganya Sepuluh Ya Kalau bisa Ya Dibawa Sepuluh Pakai dua mobil Satu mobil Mereka rata-rata Seperti itu Potensi Untuk wisata Bahari Jenis ini Mencakup Kawasan pantai Sumatera Barat Sumatera Barat Termasuk pantai yang Bagus juga Bengkulu Jawa Barat Jawa Tengah Ini banyak Juga Dan Yang saat ini Sedang ngetren Itu Yogyakarta Yogyakarta Ini termasuk Menjadi salah satu Destinasi yang Banyak Diminati oleh Para wisatawan Saat ini Karena memang Banyak sekali Ditemukan pantai-pantai Baru yang Rupanya Memang sangat-sangat Indah dan Masih bersih Yogyakarta Sulawesi Utara Lombok dan Bali Kalau Lombok dan Bali Memang sudah terkenal Dari Dari dulu ya Bahkan Sudah banyak Dikenal oleh Wisatawan Manca Negara Aktivitas Pelayaran Oke Ini Jarang kita Temui Karena memang Pelaksanaannya Setiap tahun Hanya satu Kali Indonesia Mengadakan Kegiatan Sail Setiap Tahun Apa itu Kegiatan Sail Kegiatan Sail Merupakan Acara Pelayaran Kapal-kapal Layar Yang diikuti Para peserta Dari luar negeri Seperti Halnya Australia Malaysia Jepang Amerika Serikat Dan Banyak negara Yang lain Setiap Tahun Ini Berpindah Sail Ini Letaknya Tetap Di Indonesia Saat ini Misalkan Di Raja Ampat Besok Di Wakatobi Tahun depan Tahun berikutnya Di Sika Tahun berikutnya Di Bunaken Jadi Kegiatan itu Berpindah-pindah Tetapi Masih di Indonesia Dari Satu Destinasi Ke Destinasi Yang lain Untuk Apa Untuk Memperkenalkan Wilayah-wilayah Indonesia Yang Bagus Yang Cantik Ini Ke Wisatawan Manca Negara Agar Apa Agar Wisatawan itu Berlibur Kesitu Ya Oh ternyata Indonesia itu Bagus Liburlah Kesana Kan Begitu Jadi Dengan Mereka Berlibur Ke Indonesia Otomatis Menambah Pendapatan Kita Menambah Devisa Negara Sehingga Indonesia Ini Tidak Melulu Berhutang Keluar Negeri Jadi Adalah Pendapatan Dari Luar Negeri Gitu Maksudnya Oke Sekarang Kita Lanjutkan Ke Bagian Yang Ketiga Yaitu Potensi Ekonomi Maritim Indonesia Yang Ketiga Adalah Tentang Transportasi Laut Ternyata Potensi Ekonomi Dari Transportasi Laut Ini Sangat Besar Karena Indonesia Ini Letaknya Sangat Strategis Ya Indonesia Juga Menjadi Jalur Utama Berbagai Angkutan Seperti Angkutan Batu Barak Kelapa Sawit Minyak Bumi Dan Gas Ya Baik Itu Untuk Indonesia Sendiri Yang Karena Wilayah Negaranya Ini Kepulauan Ya Juga Karena Indonesia Ini Memang Letaknya Strategis Karena Di antara Dua Benua Dan Dua Samudera Di antara Belahan Bumi Yang Sedang Yang Sangat Maju Ya Eropa Dengan Wilayah Asia Timur Mereka Saat Ini Sama-sama Menjadi Negara Maju Yang Saling Bertukar Barang Dan Mereka Banyak Singgah Di Indonesia Karena Memang Mereka Harus Melewati Teritorial Indonesia Dan Disitulah Mereka Singgah Mengisi Bahan Bakar Ya Kemudian Mencari Barang Yang Belum Ada Disitu Kenapa Karena Negara-negara Maju Ini Tentunya Mereka Sangat Kekurangan Sumber Daya Alam Mereka Di Indonesia Indonesia Masih Memiliki Sumber Daya Alam Yang Sangat Memadai Disitulah Mereka Singgah Jadi Transportasi Laut Ini Memberikan Sumbang Yang Sangat Besar Bagi Pendapatan Indonesia Ya Pemilihan Laut Sebagai Sarana Angkut Ini Karena Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Satu Pulau Kepulau Lain Bagaimana Kita Tidak Lewat Laut Tetap Harus Lewat Laut Karena Memang Negara Kepulauan Pulau Yang Satu Dengan Pulau Yang Lain Terpisah Oleh Wilayah Perairan Sehingga Perlu Transportasi Laut Selain Itu Transportasi Laut Itu Karena Kapal Itu Biasanya Memang Dibuat Besar Sehingga Memang Daya Tampungnya Bisa Lebih Banyak Bisa Ber Beratus Terak Masuk Situ Sekali Angkut Makanya Disitu Mampu Menampung Komoditas Yang Sangat Banyak Dan Harganya Lebih Terjangkau Ya Dibandingkan Lewat Pesawat Terbang Lewat Pesawat Dalam Jumlah Yang Bertonton Mana Mampu Mana Mampu Bayarnya Dan Lain Sebagainya Itu Ya Transportasi Laut Yang Keempat Minyak Bumi Dan Gas Lepas Pantai Oke Minyak Bumi Dan Gas Menyumbang Pendapatan Negara Yang Cukup Besar Ya Kenapa Itu Menjadi Salah Satu Komoditas Ekspor Indonesia Ya Walaupun Untuk Impor Untuk Penggunaan Dalam Negeri Kita Juga Masih Mengimpor Aneh Indonesia Pak Jokowi Indonesia Aneh Barang Kok Dikirim Keluar Negeri Kita Mengimpor Dari Luar Negeri Ya Cukupkan Dulu Untuk Wilayah Kita Baru Diekspor Begitu Yang Pas Komoditas Ekspor Di Indonesia Loh Kita Sendiri Kadang Masih Langka Di Beberapa Tempat Harga Melambung Tinggi Apalagi Di Luar Jawa Untuk Transportasi Darat Susah Kita Kena Harga Beli Tabung Gas Satunya Ya Rp50.000 Ini Tabung Gas Isi Bukan Kita Beli Tabung Gas Pertama Ini Kita Mau Masak Gas Habis Ganti Rp50.000 Bayangkan Jauh Sekali Dibandingkan Dengan Harga Di Perkotaan Itu Sekarang Untuk Masalah Minyak Dan Gas Ini 70% Cadangannya Itu Berada Di Lepas Pantai Atau Dalam Bahasa Bahasa Pertambangannya Ini Offshore Offshore Untuk Proporsi Cadangan Minyak Yang Dilepas Pantai Ini Justru Lebih Banyak Yang Terletak Di Laut Dalam Artinya Yang Di Pinggir Pantai Itu Hanya Sedikit Justru Yang Banyak Memang Di Laut Dalam Kenapa Ya Karena Disitulah Terdapat Banyak Biotalaut 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 Itulah Yang Nantinya Akan Menjadi Minyak Bumi Kalau Di Kalau Di Darat Biotalaut Makhluk Hidup Yang Mati Pasti Segera Dipindahkan Kalau Di Laut Mana Mereka Mati Disitu Ya Udah Bertumpuk Disitu Jadilah Minyak Bumi Kalau Di Pantai Yang Ada Terombang Amping Sana Sini Sana Sini Akhirnya Kedarat Juga Makanya Di Pinggir Pantai Itu Hanya Sedikit Mayoritas Minyak 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 Bumi Dan Terletak Di Lautan Yang Dalam Sehingga Untuk Mengambilnya Minyak Bumi Tersebut Kita Itu Memiliki Teknologi Yang Tinggi Disitu Yang Dari Permasalahan Terkadang Kita Belum Bisa Optimal Dalam Mengambil Sumber Daya Yang kita miliki terkadang kita harus Memanggil orang dari Luar negeri Kalau sudah seperti itu Ya 50-50 Kita dapatnya setengah Loh kita tidak bisa Ngambil kok yang ngambilkan mereka Loh kalau mau Kalau tidak mau ya usah tidak usah diambil Kalau ahlinya sudah bilang seperti itu Ya sudah lah Daripada tidak Kita nanti ujungnya seperti itu Makanya SDMnya Ditingkatkan dulu Indonesia ini kaya Kalau bilang Indonesia kaya SDMnya Tidak mampu ya kita tidak akan kaya Itu hanya teori Itu saja Kita lanjutkan yang Terakhir ya Potensi ekonomi maritim di Indonesia Yang terakhir yaitu tentang Industri jasa dan maritim Ya maksudnya yang terakhir disini Yang terakhir saya bahas Kalau potensi yang lain ya masih banyak Ini yang saya bahas disini Industri jasa dan maritim Indonesia Antara lain ya ada industri Galangan kapal Ada peralatan dan mesin Ada fiber optik Dan kabel laut Perangkat lunak Untuk manajemen pelabuhan dan transportasi laut Dan lain sebagainya Masih banyak sekali ya Jadi Untuk wilayah maritim ini Masih sangat Banyak potensinya Tetapi Memang belum bisa dimaksimalkan Kalau bisa Dioptimalkan Indonesia ini kaya Wilayahnya Lebih banyak laut Dari dibandingkan dengan Daratannya Ya Wilayah daratan Indonesia itu Hanya 1.900.000 sekian kilometer Wilayah lautnya 3.200.000 Hampir 2 kali ya Besok kalau manusianya ini Sudah penuh di wilayah daratan Mungkin Dipindahkan saja ke wilayah laut Sudah Beres ya Asalkan teknologinya tinggi Aman Nah itu saja Ya Itu mungkin untuk presiden Yang keberapa besok ya Mungkin sudah dipindahkan Ke wilayah laut manusianya Oke Sampai disini dulu Untuk pembahasan kita Kali ini ya Semoga bermanfaat Ya Kalau memang ini Bisa dirasa bermanfaat Bagi kalian Anak-anak Ya Khususnya Murid saya Yang ada di SMP 4 Tempunak Dan juga Bagi para orang tua Yang sedang mencarikan Materi untuk anaknya Silahkan di subscribe Like, komen Dan share Ke orang-orang Yang sekiranya Memang memerlukan Oke Terima kasih banyak Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton